Intro Halo sahabat proyek baru Kembali lagi berjumpa bersama kami Di proyek baru channel Channelnya proyek baru Di video kali ini Kami akan menyampaikan informasi terupdate Dan terpercaya Seputar kabupaten langka Terkhusus yang saat ini sangat hangat-hangatnya Dibahas mengenai Coronavirus atau COVID-19 Tahu gak sobat Channel proyek baru Mendapatkan kabar loh Adanya satu warga kabupaten langka Yang berdemisi rilid kecamatan selesai Positif terpapar virus corona Infonya saat ini Pasien positif corona tersebut Sudah diisolasi di rumah sakit umum Haji Adam Malik Medan Untuk mendapatkan perawatan intensif Sebab telah masuk Dalam kategori pasien Dalam pengawasan serius Diketahui sebelumnya Bahwa pasien tersebut Baru pulang dari wisata rohani Di Yerusalem Dan baru tiba di tanah air Pada 1 Maret 2020 Bersama enam petan lainnya Atas kejadian tersebut Pemerintah kecamatan selesai Dibawa kepemimpinan camat robi Dari tawansetepu Langsung mengambil langkah antisipasi Dan pencegahan penyebaran virus corona Di wilayahnya Seperti terlihat Saat jamat selesai Bersama dan beramil Kapolsek dan pihak musgasma selesai Melakukan pemantauan ke rumah warga Yang masuk dalam kategori ODP Atau orang dalam pengawasan Selain itu juga Pihak kecamatan Juga melakukan penyemprotan Disinfectant Dan juga menyediakan Hand sanitizer Di tempat-tempat umum Dalam kesempatan tersebut Jamat selesai juga Mengajak kepada seluruh masyarakat Yang ada di wilayahnya Untuk tidak panik Dan selalu menjaga kebersihan diri Dan lingkungan Dengan cara Melakukan pelaku hidup sehat Dan bersih Oke kemarin kami mendapatkan informasi Bahwa hanya satu warga kami Positif Karena COVID-19 Dan kebetulan baru berangkat Luar negeri Bersama-sama rombongan Wisata Rohani Dan masih ada Empat orang lainnya Yang kebetulan juga warga kami Jadi untuk kesiapsagaan Langkah-langkah yang sudah kami ambil Bersama Forkopimcam Sama Pak Dan Ramil Sama Pak Kapolsek Juga Pak Lurah Pertama hari ini kami melakukan penyemprotan Disinfectant Ke kantor-kantor Pemerintahan Dan pelayanan publik Yang kedua Kami akan bersama Membentuk tim Untuk mengunjungi Warga Yang bersama-sama Pasien yang telah terkena Positif 19 kemarin Untuk mengunjungi rumahnya Bersilah Kurahmi Menanyakan Keadaan Kalau memang ada Keluhan-keluhan sakit Akan kami sarankan Untuk segera Berobat Ke puskesmas Saya kira ini Langkah-langkah Yang kami ambil Bersama Forkopimcam Kecamatan Selesai Untuk sementara ini Selanjutnya Juga kami akan Terus berkoordinasi Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat Untuk Selalu Meminta Petunjuk dan arahan Mengenai Langkah-langkah selanjutnya Saya kira itu Untuk himbauan Pak Kepada masyarakat sendiri Pak Ya pertama Jangan panik Jangan panik Jaga kebersihan Hindari tempat-tempat keramaian Kalau memang ada Pertemuan-pertemuan Ditunda dulu Selama masih ada Himbauan dan surat edaran Dari Bapak Bupati Yang juga Disitu dihimbau Untuk Menghindari tempat-tempat keramaian Untuk sementara ini Dan Jangan lupa Tetap Perlaku hidup Bersih masyarakat Terutama Cuci tangan Dengan sabun Demikianlah Video singkat ini Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Dan kami dari Proyek Baru Channel Mengajak kita semua Untuk selalu menjaga Kebersihan diri Dan lingkungan Dan tetap Menjaga kesehatan Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton